oke guys kembali lagi bersama mamayo bola seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola terbaru hanya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan senyata bikin komentarnya berita mengejutnya GCT sekali lagi mengejutkan bola sepak Malaysia dengan memborong 4 main Liga Super yakni dua kembar ke LCT dan juga import berbakat kedagas yaitu manual hidalgo juara Liga Super 10 kali berturut-turut itu guys mengesahkan mereka sukses mendapatkan hikmat azam asmi pemain saya pak Argentina Manuahidalku serta pasangan kembar Kuala Lumpur City FC yaitu Declan dan Riyad Lambert menurut Alistair Edwards sang pengarah memasukkan GDT tiga dari nama empat nama yang direkrut akan dipinjamkan ke klub lain dengan azam serta deklan akan kekal di Terengganu FC dan ke LCT wah 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 mengambil hikmat tapi dipinjamkan ke klub lainnya sih sementara itu hidalgo juga akan dipinjamkan si pahang MC setelah pas-pasanya dengan kedadar lonasi telah berakhir wah 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 dibeli GDT tapi dipinjamkan ke klub lain guys wah sementara Riyad akan berlatih dengan pasukan utama Harimau Selatan dan sama ada akan dipinjamkan juga atau diserap ke dalam squad GDT 2024-2025 Edward juga mengatakan bahwa GDT sedang mengincar penjaga gol baru bagi menguatkan squad mereka wah 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 kan sudah ada sihan Nazmi ya kok masih aja ingin mengambil penjaga gol yang lebih baik lagi namun begitu guys ya masih belum ada kemestian siapakah yang akan menjadi rekrut terbaru GDT di posisi itu ketika tempat pemain baru GDT tersebut guys yang menyaksikan GDT percaya mendapatkan hidalgo yang sebelum ini sudah lama dikaitkan dengan pimpinan ke selatan begitu juga dengan Azam yang sudah disahkan menyertai Harimau Selatan walaupun masih mempunyai kontrak bersama Terengganu oke guys itu saja yang kembali ini ya jangan lupa subscribe, like, dan senyata, berikan komentarnya terima kasih salam mama yukol